Hai tuh rame ya rame banget tuh hibur lebaran santai semua relax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo traveler dimanapun anda berada semoga selalu dalam keadaan sehat bahagia dan penuh berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin hari ini saya akan mereview salah satu pantai warga lokal Kecamatan Labuan Kabupaten Pantai Gelang Provinsi Banten Indonesia dan kita sedang berada di Kecamatan Labuan nah itu kalau belok kanan ke Pasar Labuan namun kita akan lurus nah pantai ini adalah pantai salah satu yang terfavorit warga lokal nih traveler tempatnya tersembunyi jadi hanya warga lokal aja yang tahu nih traveler tapi pantai ini selain indah juga tiket masuknya murah sekali dan saya udah beberapa kali review ke pantai ini dan kebetulan saat ini saya sedang berada di Labuan dan sedang libur lebaran di hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekaligus saya akan mereview ulang pantai ini ya Allah nah kita akan sampai di persimpangan nih traveler kita akan belok kiri ya kalau lurus belok kiri ini kita bisa tembus sampai ke Tanjung Ngesung bahkan ke kota Pandeglang nah itu orang-orang yang datang dari sebelah kanan itu mereka datang dari Pasar Labuan jadi ini memang jalur utama yang kita sedang lewati nih traveler nah ini kita belok kiri kita ikutin aja terus jalurnya nah karena memang masih musim libur lebaran jadi cukup padat nih jalanan nah nanti dari sini nggak akan jauh lagi kita akan belok kanan nih traveler jadi bagi anda yang belum pernah kesini dan berencana kesini ini perhatikan nih jadwal jalurnya nih patokannya nanti ada Indomaret tuh di depan kita belah kiri kita saya kasih tau lagi di depan kita juga di kiri kita nih ada SD Negeri Kalang Anyar 01 ya nah ini Indomaret ya dan ini juga ada rumah makan terkenal namanya rumah makan buntin nih rumah makan seafood nah itu Indomaret nanti di depan ini kita akan belok kanan nih traveler ingetin ya atau anda bisa ikut nanti Google Maps terus kita akan belok kanan nih traveler nanti jadi perhatikan tuh nah itu yang ada apa ogahnya tuh kita akan belok kanan jadi kalau lurus terus nanti kita bisa ketemu lagi persimpangan kalau belok kanan ke Tanjung Lesung belok kiri ke Pandeglang nah inget ya traveler kita akan belok kanan nih tuh disini nah dari sini kita akan telusuri terus jalan kurang lebih sekitar 3 km nih traveler disini oke ikutin terus karena jalannya banyak belok-belok nih mudah-mudahan bisa jadi panduan anda semua nah ini traveler kita udah sampai mentok jalan ya kita akan belok kiri nih traveler ingetin kita akan belok kiri karena kalau belok kanan nanti tembusnya ke Pasar Labuan kalau belok kanan sana tapi kita ke kiri kita akan ke kiri nih traveler nah ini juga ada pantai tapi ini masih sepi kita akan ke pantai ceria nanti namanya pantai yang akan kita review nih traveler nah nanti di depan lagi ada gang traveler hati-hati ya kita akan belok kanan nanti gangnya nah ini mobil-mobil yang lewat ini mereka semua dari pantai ceria nih jadi mereka semua orang lokal yang tahu jalurnya nah ini perhatiin nih traveler karena nyaris gak kelihatan nih jalannya jalannya nyaris gak kelihatan ini baru pada pulang ya kayaknya jangan-jangan rame lagi pantai cerianya nih nah ini kita akan belok kanan nanti pelan-pelan nih traveler nah ini dia nih nah itu kita akan masuk ke kanan nih traveler kita akan masuk ke kanan jadi jangan ke kiri kalau ke kiri itu ke PLTU kita akan ke kanan jadi rame rupanya rupanya rame lagi di atur ingat ya itu ada tulisan pantai ceria tuh berapa berapa nomor itu pantai ceria tuh traveler ya jangan ke kiri karena ke kiri itu ke PLTU Labuan nah ini kita lagi menunggu nih nah ini mobil-mobil yang keluar dari pantai ceria nih traveler oke ya ini keluar dari pantai ceria kita mesti nunggu yang itu berapa teman jalan pulang ke topi ya 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 oke 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 lanjut 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 oke nah ini jalurnya memang agak sempit nih traveler kita jalan lagi dan semua memang menuju ke sini ini pantai orang lokal ya jadi kalau di Anyer kalau di Anyer itu seperti pantai paku tuh seperti pantai paku tapi kalau di Labuan ini pantai orang lokalnya pantai ceria nih traveler ini jadinya memang cuma satu jalur ya ini enggak saya skip supaya anda tahu jalurnya tuh memang agak sempit nih ya main klakson aja pak supaya minggir pak oke main klakson, main klakson aja naksil nih oke ini pada keluar repotnya mobilnya ya waduh pada dari pantai semua itu rame kalau saya udah kedenger suaranya belok kanan wow kita udah sampai nih traveler oke masuk tuh ruwame tuh wow penuh rame nih 15 ribu rupiah masuknya 15 ribu rupiah kalau motor berapa kalau motor 5 ribu rupiah oke rame nih traveler rame banget sekarang ini oke lurus aja gak apa-apa lurus kita akan cari parkir ini lurus aja kita cari parkir yang paling ujung ini oke traveler kita udah siap-siap nih udah parkir ini pintu masuknya nih pintu masuknya nih pintu masuknya nih pantai ceria wuh rame banget nih libur lebaran nih kita lihat dulu jamnya nih jam 4.30 waktu Indonesia bagian barat nah jadi sekarang libur lebaran hari Sabtu rame banget tuh kita zoom dulu ya biar tau biasanya gak serame ini kalau hari weekend biasa dan ini udah beberapa kalinya saya review nih tuh jadi banyak juga yang pulang oke kita akan lihat suasananya nih kalau motor nih markirnya sebelah kiri nih traveler tuh motor masuk ke belah kiri main kirinya 5.000 rupiah kalau libur lebaran murah banget tuh masuk motor ya biar tau nih kalau mobil 15.000 rupiah murah banget nih tuh buruk pada dateng ah buruk pada dateng yuk kita lihat suasana dengan virtual tour nanti kita ke sebelah sana traveler pulangnya kita mau lihat dulu dari pintu parkiran motornya nih ini luas banget tempatnya ini udah keberapa kalinya saya review tuh nanti kita akan kesana tapi kita akan lihat sisi sebelah kiri dulu nih biar tau tuh ya uh rame banget tuh liat ntar kita lihat dulu ke sebelah kiri nih supaya tau supaya tau jadi ini pantai orang lokal tuh ada toiletnya ini parkir motornya jadi cuma 5.000 rupiah kalau weekend biasa 3.000 rupiah murah nih tapi karena memang libur lebaran dan jadi rame banget tuh uh udah bener ya wisata rakyat ini kita akan lihat dulu kosin di kosin di suasana pantainya nih itu juga ada lesehan tuh traveler ada lesehannya tapi saya gak tau bayar lagi atau enggak nih nih nah ini nah ini lihat suasana pantainya rame banget rame banget wuuu ini juga ada jual kacamata tuh wah seolah rame banget tuh tuh ntar kita zoom dulu ini traveler rame terus airnya lagi surut ini lagi surut ini lagi surut bisa sampai ujung sana tuh lihat tuh wuuu rame banget tuh lagi surut bisa ke ujung sana nih dan itu adalah PLTU tuh pusat lisit tenaga uap oke coba kita akan lihatnya di ujung dulu ya karena memang lihat tuh rame nya kondisinya ini kita akan lihat nih suasana nih ini juga ada wisata jalan-jalan ya kapal laut perahu nih kalau gak salah 30 ribu rupiah per orang ya ini pantainya lumayan rame banget nih ini batasnya nih batas pantainya tuh ya biar tau wuuu bisa buat main air aman nih anak-anak ini wisata naik kapal nih keliling-keliling nih wuuu banyak tuh sampai ke tengah-tengah ntar kita lihat dulu nih kita zoom tuh pada main ke tengah-tengah itu kalau jalan-jalan naik kapal tuh sampai ke pulau itu tuh di sana yuk kita lihat suasananya di pinggir wuuu rame ya wuuu rame ya wuuu rame banget tuh libur lebaran wuuu rame wuuu rame wuuu rame 456 wuuu rame meng l stump wuuu rame pasir tuh wah authentic itu lagi rame ya bener-bener ya saya udah berapa kali review kesini bukan libur lebaran gak serame ini nih traveler tapi dimana-mana libur lebaran lagi pada pulang kampung penuh semua sampai ujung-ujung sana penuh semua nanti kita akan lihat sisi kiri dulu setelah itu kita akan lihat sisi sebelah kanan nanti sebelah kanan jadi kita akan telusuri dulu sisi kiri biar anda tau nah itu di depan kita ada bekas villa villanya udah gak dipakai udah rusak ini juga nih ini apa airnya lagi surut banget biasanya sampai sini nih air ini ini sampai surut banget biasanya banyak ikan ketinggalan ya ditangkep gitu biasanya di jaring kita akan menyusuri sisi kiri dulu nih sampai ke bangunan tuanya nih hilang aduh jalannya susah nih karena ada karang-karang begini iya tuh tuh jadi supaya tau jadi karang semua peninggalannya tuh banyak kepiting ketinggalan tuh tuh banyak ya sampai ujung-ujung sana tuh ujung sana jadi pantai enak nurah meriah bagus lihat nanti ya sebelah sana tuh tuh sampai ujung sana jauh tuh nah ini kita mentok sampai sini aja deh karena review kesana jauh tuh juga mataharinya lagi ngadep kesini jadi backlight nah di sebelah sana juga ada pantai lagi tapi pantainya pantai gratis dan gak terlalu rame oke sekarang kita akan review sisi yang di dalam nih supaya bisa lihat kondisinya kayak apa nih tuh ya pasirnya juga lumayan bersih putih tuh yang udah kita lewat tadi tuh sana tadi ya kita jump tuh ya tuh baga pada berlibur semua nih oke kita akan lihat sisi lain ini bekas villa nih bekas villa udah gak dipakai tuh bekas villa ini ini bekas villa nih kita lihat nih tuh bekas bangunan villa sayang ya gak dipakai ya ini hancur nih karena kena ombak tuh kena ombak kena apa abrasi laut hancur semua nih ya hancur semua oke kita akan lihat sisi lain nih nih di sisi belakangnya nih ada toilet banyak warung tuh apa kita lihat sini nih kita lewat nyempil aja disini nyempil aja disini tuh ini tempat tadi nih nih kita zoom lagi ya biar tau tuh seru nih seru tuh kelihatan tadi kita udah jalan kesana ya sekarang kita lihat sisi yang belakang punten tuh ya punten lewat tuh rame tuh tuh rame tuh macem-macem makan ini ada anak-anak main ya disini bener-bener ramah anak bisa melukis ini lihat tuh bingung ya mau lihat mana nih semuanya rame tuh makanan-makanan banyak warung makanan penuh pokoknya kalau ibur lebaran lihat jadi gak perlu bawa makanan-makanan disini banyak jual makanan lengkap tuh kripes makanan seafood kaki lima tuh warung-warung udah mainan anak-anak tuh oh rame ya oh ini kebab ini apalagi ini cikbul cikin ngebul bisa naik bisa naik udah nih tuh naik udah naik udah naik tuh rame banget ya seru susah nih sampe jalan tadi kita dari sana sekarang kita kiri dulu nih satu lagu lima ribu aja yang banyak-banyak ya suasana rame satu lagu lima ribu di tubuh ada baso mainan anak warung dan disini harganya semua terjangkau karena ini pantai orang lokal jadi gak mungkin harganya nembak karena pengunjungnya mereka-mereka aja nah ini ya kita lihat ini parkiran mobilnya tapi ini bis besar gak bisa masuk ya jadi traveler kalau mau kesini bawa bis besar gak bisa masuk karena jalur masuknya susah lewat kampung tuh mobil ratusan disini full ya ini biar tau suasana parkiran mobilnya tuh itu pintu keluarnya ya ini suasananya tuh banyak pohon kelapa full penuh sore mungkin tadi siang lebih rame atau besok hari minggu lebih rame lagi nanti ini juga ada wisatannya kudang berapa nih yang puda itu rame tuh ada makanan minuman ya kita udah keluar lagi di tempat semula oke kita keluar lagi ke pantai supaya lihat suasananya nih jadi virtual tour jalan-jalan online jadi anda bisa seakan-akan ikut libur lebaran nih sama kita nih wah suasananya pokoknya asik ini rata-rata semuanya keluarga ya buah anak kecil karena pantainya memang apa ya namanya anak-anak friendly jadi aman buat anak-anak berenang banyak playground banyak keluarga kecil jadi recommended nih jadi ini tempatnya terkelosok di belakang tapi hanya orang lokal yang tahu dan mudah-mudahan dari video ini semakin banyak dikenal nih karena pantai ini layak dikunjungin karena di pantai Labuan bukan cuma ada cerita tapi ada pantai ini pantai ceria oke traveler mudah-mudahan ini menjadi panduan anda menghibur dan juga menambah wawasan ya mudah-mudahan anda semua dalam keadaan sehat walafiat penuh berkah dan juga rezekinya berlimpar wah amin ya robbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih